Terus dilanjut lagi ya ceritanya ya Dari cerita SD, SMP, kemudian ibu itu dulu SMA-nya itu ibu harus asrama Sekolah di SP Kanggambiran Sekolah itu penyaringannya sangat ketat ya Dari seginilai dan juga ujian itu harus bagus Nah alhamdulillah ibu keterima Sekolah perawat kesehatan atau sejajar dengan SMA Nah disitu juga sama Disitu itu banyak sekali pembelajaran Baik itu pembelajaran agama Pembelajaran umum tentang kesehatan Perilaku, sopan santun Nah disitu sangat ketat sekali Jadi kita itu dituntut untuk selalu menghormati Dan menghargai orang yang lebih tua dari kita Senior kita Jadi karena sekolah hanya dulu terkenal apa ya Bekas Belanda ya Jadi didikan Belanda loh gitu loh Ya anak-anak ya Jadi ya sudah ibu mengikuti peraturan Jadi sangat kental sekali Jadi sangat bisa terbawa sampai sekarang Jadi ya harus hormat Menghargai orang lain Sopan dan santun itu harus nomor satu Misalnya kalau selamat pagi ya selamat pagi Sugeng enjang Selamat malam Terus mematuhi peraturan Tata tertib di sekolahan Kalau melanggar ya dihukum Hukumannya juga sangat berat Bapak ibu gurunya juga sangat Ketat ya Kering ya anak-anak ya Banyak disitu pengalaman ibu yang ibu dapatkan Dan bermanfaat sampai sekarang Kemudian teman-temannya ibu itu Kebanyakan anak-anaknya orang kaya Tetapi ibu gak malu Ibu ya tetap biasa ya Gini ya anak-anak ya Jadi prinsipnya ibu itu Harus bisa menjadi diri sendiri Harus percaya diri Tidak usah merasa minder Atau rendah diri Ataupun rendah hati Bukan rendah hati ya Rendah diri Jangan merasa rendah diri Kita gak boleh merendah diri Bahwa intinya setiap manusia itu sama Tidak ada yang di bawah Dan tidak ada yang di atas kita itu sama Meskipun dari kita Dari latar belakang yang berbeda-beda Ya meskipun ibu itu orang tuanya Dari keluarga yang biasa ya Itu Dan kemudian ibu bekerja Nah pengalaman yang saat bekerja ya Waktu itu Ibu itu kan tinggal satu rumah Sama Mbak Kung Atau bapaknya ibu Kemudian Mbak Uti itu masih bekerja Sebagai tenaga kerja wanita Nah disitu Ibu lulus perawat Kemudian alhamdulillah ibu bekerja di Balai Pengobatan ya Di klinik Balai Pengobatan Waktu itu ibu Punyanya pedah ontel ya Naik pedah ontel Jadi pulang pergi naik pedah ontel Cuma di dalam batin ibu Bismillah semoga nanti suatu ketika Bisa naik sepedah motor Bisa beli sepedah motor Nah akhirnya Kemudian bekerja tiga tahun Alhamdulillah ibu Menikahlah dengan Nah menikah terus Ibu lanjut kuliah Jadi bareng ibu Ya sekolah ya Uliah Terus langsung Hamil Jadi Waktu kuliah kebedanan itu Begitu sangat beratnya Begitu banyak ujian Nah dari situlah Jadi Kalau mau diceritakan itu Panjang sekali Ya ibu ingin menceritakan Kepada anak-anaknya ibu Supaya Bisa belajar Dari pengalamannya ibu Pengalaman ayah ibu yang baik Yang tidak baik Jangan diambil Ya bagaimana kita bisa keluar dari Keterpurukan Bagaimana kita bisa keluar dari Permasalahan satu demi yang lain Banyak sekali Kejadian Banyak sekali proses peristiwa Dari tahun menikah Tahun 2003 Sampai sekarang tahun 2002 Hampir Hampir 20 tahun Kurang satu tahun Ya Bagaimana Menghadapi setiap ujian itu Kalau ibu menilai itu Ayah itu Orang yang sangat kuat Mentalnya Apapun ujiannya Apapun itu kondisinya Itu ayah itu Alhamdulillah Selalu memberikan support Selalu memberikan motivasi Dulu ibu itu Waktu mau kuliah Sudah keterima di Detika kebedanan Terus Ibu sempat mau Tidak lanjut Karena sangat berat Karena ibu juga hamil juga Karena kan Pendidikannya sangat keras ya Karena ibu kan Sekolah kebedanan di Malang Di Politekes Malang Ketat sekali Peraturannya sangat tertib Jadi Sekolahnya itu Setiap hari Sana sampai Jumat Nah Akhirnya ibu didorong Dikasih semangat Kamu itu sudah diterima Suka Alhamdulillah Tinggal menjalani Kemudian Masih banyak orang Yang ingin kuliah Belum kesempatan Belum keterima Tapi kamu itu Sudah keterima Jadi harus Dilanjutkan Harus diteruskan Alhamdulillah Ibu berangkat lagi Dan semangat lagi Dan akhirnya Sampai lulus Meskipun Selama perjalanan kuliah Tiga tahun itu Sangat berat Karena Mbak Mas Eka Dan Mbak Oing itu Itu pada saat Ibu hamil Dan melahirkan Pada saat ibu Sedang kuliah Di tiga kebidanan Jadi Mbak Oing itu Pernah ibu ajak Ke Malang Jadi ngajak Mengajak Mbak Nur Tetangga Yang rumahnya gang 4 Mbak Nur itu Kalau ibu sekolah Yang menjaga Mbak Oing Mbak Nur Kurang lebih Ibu Mengajak Mbak Oing Kurang lebih 6 bulan 6 bulan ya Terus pernah diajak juga Praktek Komunitas Jadi ibu naik Sambil bawa Berbagai macam Bawa Termos Bawa kasur Bawa susu Bawa dot Dah pokoknya itu Alhamdulillah Ibu bisa menjalani Rasanya Kalau mengingat Waktu itu Ya Allah Kadang ibu mikir gini Ya Allah Kenapa Kok sangat berat Seperti ini ya Tapi Pokoknya Tetapi Harus bisa Melewati ini Harus bisa Harus bisa Terus sampai berpikir Kenapa Kok aku bersedia Melakukan Sesuatu yang Berat seperti ini Nanti Sesuatu hal apa Nanti yang akan Aku dapatkan Kalau aku setelah lulus nanti Jadi kadang itu Ibu itu bertanya-tanya terus ya Sulit banget pokoknya Bayangkan Hamil dua kali Dan melahirkan dua kali Pada saat sedang kuliah Di tiga kebidanan Karena Waktu itu kan Jalur khusus ya Teman-temannya Ibu semua itu kan Dari lulusan SPK Jadi Boleh menikah Dan Asalkan Ibu tidak boleh Apa ya Presensinya itu Tidak boleh Lebih dari 20% Jadi ibu tetap Harus masuk Meskipun Habis melahirkan Ibu tidak boleh cuti Melahirkan Kalau ibu cuti Berarti kuliahnya juga cuti Akhirnya ibu harus mundur Nah tetapi ibu tidak Jadi ibu meskipun Hamil Juga praktek Praktek di rumah sakit Praktek di Balai pengobatan Di rumah sakit Dan di peskesmas ya Waktu itu di Malang Tapi alhamdulillah Sekali-kali Banyak yang menolong ibu Teman-temannya ibu itu baik Kemudian Bapak ibu dosennya ibu itu juga baik Waktu melahirkan Mbak Oing itu Ibu itu dikasih susu Sama Bapak ibu Dosennya ibu Susu SGM Satu kresek merah itu Full penuh Ya Allah Terharus sekali Ya Allah Terima kasih Bapak ibu guru dosen saya Dulu Di Politekes Malang Di Di Malang ya Di Jalan Ijen Nah sudah kan Sudah lulus Alhamdulillah ibu bekerja Terus sampai sekarang Dan Dan masih banyak sekali ujian Ujian-ujian itu harus selalu ada Tidak ada manusia yang tanpa ada ujian Ya Jadi pada prinsipnya Jangan takut dengan ujian yang ada Karena Allah SWT Tuhan itu Dibalik semua ujian Musibah Kesulitan Akan ada Kemudian Sangat dekat sekali kemudian Kemudian Akan sangat Dekat sekali Jadi kesulitan Akan ada kemudian Kesedihan Akan ada kebahagiaan Masalah Akan ada Pemecahan masalah Jadi Harus Harus Bisa melewati Semua masalah yang ada Terus bagaimana caranya Karena yang memberi masalah ini kan Allah SWT Jadi Supaya kita bisa melewati Semua masalah ini Ya kita harus berbanyak Berdoa Pendekatkan diri pada Allah SWT Supaya kita itu Bisa lebih tenang hatinya Menghadapi semua masalah itu Banyak istifar Banyak baca solawat Banyak Baca al-fatika Atau doa apa saja Yang diingat Yang dibisa Yang bisa Silahkan Anak-anak silahkan Diamalkan Entah itu ada masalah Di sekolahan Mungkin temannya kok nakal Suka Jail Suka usil Itu kan juga masalah Nah itu juga Harus bisa Menyelesaikan Masalah tersebut Menyelesaikannya Tidak usah Pakai yang Ekstrim-ekstrim Atau marah-marahan Tidak usah Ya Kalau gak bisa Dikasih tahu dengan baik Ya Kita minta tolong Bapak-Ibu guru Kalau sudah Kita minta tolong Bapak-Ibu guru Tapi kok anaknya masih tetap gitu Ya kita berdoa Kita minta pertolongan Allah SWT Sama halnya dengan Masalah yang sedang Ibu alami saat ini Beberapa hari ini Mungkin ada sedikit masalah Ya Ketidak nyamanan Atau ketidak tenangan hati Entah itu Ketidak tenangan hati Karena Suatu masalah yang komplek Banyak ya Karena ibu itu juga mikir Pekerjaan di Taiwan Mikir pasiannya ibu Mikir pajakannya ibu Mikir yang di rumah Mbak-mbak Mas-mas Ayah itu bagaimana Kan Dimana ya Ayah itu merawat Anak empat Sekolah semua Juga bekerja Yang masak juga ayah Bersih-bersih juga ayah Nyuci-nyuci juga ayah Ya meskipun dibantu anak-anak Tetapi kan anak-anak itu Kadang ya Suruh diomongi Jadi ibu-ibu minta Tolong Ayah dibantu Terus jangan Pokoknya saling bekerja sama lah ya Bekerja sama di rumah Bagaimana yang capek dibantu Ya tetapi ibu sudah sangat Berterima kasih sekali Anak-anak itu pintar sekali Mandiri-mandiri Semandiri-mandirinya Pokoknya jangan sedih Tetap semangat Ya Jika ada sesuatu yang Perubahan Perubahan situasi Perubahan Perubahan suasana Yang Tidak sesuai dengan harapan Misalnya ada perubahan Apalah ya Ya berdoa Semoga anak-anak bisa Beradaptasi Ya Intinya Harus saling Tolong-menolong Dengan sama saudara Bertolerasi dengan yang lain Bertutur kata yang baik Dan sopan santun Kepada orang lain Jangan Apa ya Menghibah orang lain Menggunjing orang lain Menggunakan kata kotak Kotor untuk menghina orang lain Jangan ya Karena segala sesuatu yang Apa yang kita lakukan Entah itu baik atau buruk Itu akan mendapatkan Atau mendapatkan Ganjarannya gitu ya Ya anak-anak ya Nah kemarin ibu itu Satu hari ya Ibu waktu jalan-jalan Dorong pasien Itu ibu melihat sayuran Ada sayuran Gobis itu ya Sedang berbunga Ibu itu batin Aduh Itu kok Subur banget ya Gobisnya Pingin buat sayur Sayur apa Capcei Ibu sambil jalan Dorong pasien kan Melihat kebunan orang Di Taiwan sini Nah Terus tiba-tiba Sorenya itu Tetangganya ibu Ada yang ngantar sayuran Iya sayuran Sayuran sama yang Ibu angan-angan tadi Yaitu gobis ya Ada yang ngantar gobis Karena di lingkungan sekitarnya Ibu ini itu Banyak petaninya Terus Waktu Jalan-jalan atau sampu ya Bahasa Taiwan Ibu itu melihat baju kan Kan ada toko Ada Di pasar itu kan Ada penjual baju dadakan ya Digantung-gantung bajunya Terus ibu lihat Ada satu baju yang bagus Ah Tidak dulu Tidak usah beli baju dulu Toh bajunya disini Banyak dikasih Sama nenek juga ya Ibu ya Eh tidak tahunya Ibu itu siang-siang Di WA sama temennya ibu Yang rumahnya di dekatnya Ibu ini Yang juga sama-sama Menjadi perawat Nasia informal Ibu dikasih baju baru Dua baju atasan Ya Allah Alhamdulillah Terus satu lagi ya Kan kemarin-kemarin Itu kan HP-nya ibu kan rusak ya Yang dulu itu kan Dimana HP-nya ibu itu rusak Otomatis Ibu kan beli yang baru ini Terus Otomatis File-file Dan materi Yang ada di HP lama Kan tidak bisa dibuka Nah kemudian Ibu butuh materi Kemudian Ibu cari di Google Itu tidak bisa Pokoknya Tidak bisa ibu download Nah ternyata Di hari yang sama itu juga Alhamdulillah Ibu bisa Buka e-book Atau Bisa melihat File Materi yang ibu butuhkan Dalam bentuk PDF Jadi buku Tapi bentuknya PDF Alhamdulillah Jadi dalam satu hari itu Ibu mendapatkan Tiga Sesuatu yang ibu harapkan Tetapi disitu terwujud Kemudian ibu berpikir Ya Allah Alhamdulillah Kira-kira apa ya Yang menyebabkan itu semua Ya sudah Jadi kita pasrahkan Kepada Allah SWT Jadi Kita itu Jangan lelah Untuk selalu berbuat baik Sekecil apapun Kepada siapapun Menjaga lesan Ucapan Perbuatan Sekecil apapun Kita jangan sampai menyakiti ya Tetapi namanya Manusia Kita tidak Tidak bisa Maha sempurna Tidak bisa Karena yang maha sempurna Itu ada Allah SWT Terkadang kita kan Keceplosan Mungkin karena Kilaf kita Kita tidak Kita melakukan suatu kesalahan Tidak apa-apa Tapi kita bisa Apa ya Harus berusaha Untuk bisa menjadi orang yang lebih baik Ya mungkin Akhirnya ibu berpikir Mungkin Hal kecil yang ibu lakukan Mungkin ibu Kan puanas ya Di Taiwan Ini kan Panas sekali suhunya Terus saya ibu kan dorong pasien Kalau ibu cuek Mungkin ibu tidak mau Bawa payung Karena dorong pasien Pakai kusir roda Sambil bawa payung Kan sulit Akhirnya yaudah Supaya ibu tidak kepanasan Pasiennya ibu juga tidak kepanasan Ya sudah Ibu dorong pasien Jalan jauh itu Sambil bawa payung Ya Jadi Itu Mungkin juga Mungkin Orang tua ibu Yang mendoakan ibu Yang juga anak-anak cucunya Supaya selalu diberikan Kelancaran dalam bekerja Pokoknya mungkin Doa-doa orang baik Di sekitar kita Yang juga mungkin Alhamdulillah Kita mendapatkan Berkah karumahnya Ya mungkin Hal-hal baik yang dilakukan Oleh anak-anak Ibu dan juga ayah Mungkin Mungkin ibu dapat imbasnya juga Atau Hal baik yang dilakukan Oleh orang tua Ibu dulu Ayah Ibu almarhum Dan ibu Ibunya Ibu atau bauti Yang masih sehat Yang mungkin Berbuat baik kepada orang Sehingga kita mendapatkan Berkahnya Karumahnya Anak-anaknya Sehingga Alhamdulillah Dimanapun bekerja Dimanapun berada Kita selalu dalam Lindungan Allah SWT Jadi ini ya Masih banyak sekali Pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan Semoga ibu Nanti ingat Bisa buat vlog video Yang bisa bermanfaat Didengarkan untuk Anak-anak ya Jadi intinya Apapun itu masalahnya Harus sabar Tabah Ingat Yang Menggerakkan Segala sesuatunya Itu kan Allah SWT Yang menggerakkan Lisan seseorang Itu kan Allah SWT Yang menggerakkan Tindakan Perbuatan Sifat karakter Seseorang Itu juga Allah SWT Jika nanti Kita mendapatkan Sesuatu yang Tidak enak Dari orang lain Ya sudah Itu mungkin Ya itu Yang harus kita terima Yang harus kita sabar Mungkin Itu juga Dampak dari Suatu kesalahan Yang mungkin kita Berbuat Sebelumnya Yang kita tidak tahu Atau Tidak sadar Nah ini ya Anak-anak Semoga Pesan-pesan Ini bisa Bermanfaat Sedikit Meskipun Hanya 0,001 Nanti Kalau pas longgar Dibaca Atau dilihat Videonya ibu Tentang Motivasi Kehidupan Ya disini Ibu cerita Itu bukannya Ibu hebat Tidak Karena yang Membuat Skenaryonya Ibu dan ayah Dan di keluarga kita Itu adalah Allah SWT Jadi Ibu ini Ingin menceritakan Yang baik aja Yang bisa Dicontoh Dan bisa Dibuat Nanti yang lebih baik Supaya Anak-anak Ibu menjadi Lebih baik Dari ibu Dan ayah Dan mungkin Untuk teman-teman Yang juga Menonton video saya Mohon maaf Ini adalah video Untuk Motivasi Saya sendiri Dan juga Untuk anak-anak Dan keluarga saya Mohon maaf Jika mungkin Ada perkataan Yang menyinggung Atau tidak ada Atau ada kata-kata Yang belum Pas di dalam vlog ini Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh